Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba kita bersihkan lagi ya Uji coba membersihkan kerak karbon di atas piston ya Di kepala piston Kita pake yang Kayak gini ya Yang basah sama yang biasa Seperti ini Ini Yang begini Dua ini Yuk Oke Lanjut Kira-kira bisa bersih atau enggak Simulasinya dipanaskan dulu ya Piston kan biar Bekerja untuk karbon cleanernya Harus dipanaskan dulu ya mesinnya Kita coba dulu Namanya juga eksperimen ya Nggak ada yang bener Nggak ada yang salah Kalau dipraktekin kan Nggak kelihatan Tapi kalau dicoba di luar gini kan Kelihatan Wow Sudah ngasep-ngasep tuh Ini tandanya udah Polinya itu bakar ya Jadi dia sudah jadi kerak karbon tuh Makanya bisa bersih atau enggak ya Kalau kita bersihkan pake Injection and carburator cleaner Atau pake carbon cleaner Atau pake Cairan gula ya Ya semua sama sih Intinya yang bersih carbon disini Coba ya Kita langsung semprot Pake yang ini dulu Yang basah nih Wih Wih Dia langsung kering ya Wih Rontok ya Anu dia Loncat kotorannya Loncat dia Kalau di dalam mesin kan Dia ditendang sama Ini ya Sama Tendangannya Bensin ya Kalau di Luar kayak gini ya Kita tendang sama Kain gini ya Bisa rontok Atau enggak Gak mau rontok ini Wow Dia keraknya sudah terlalu tebal Sepertinya Oke Biasa Kan kalau Di dalam mesin kan Dia Kena kompresi Jadi dia kayak Tersikat gitu ya Tapi kalau sudah di luar gini ya Kita Coba bersihkan Pake kain gini Dia bisa Rontok apa enggak Ini susah ya Susah rontok ini Oke Ini kan panas masih ya Ya Setengah dingin Setengah panas Kita pake yang ini ya Yang Agak besar ini Yang dia Foam Ngasep juga ya Oke Langsung dia Langsung habis Foamnya Dan masih ada Sisa ya Disitu ya Masih Masih ada Cairan yang Mengumpul Kalau yang pake Ini tadi kan Pake ini Pake ini kan Sistemnya kan Langsung hilang Langsung dingin Langsung menguap Jadi dia Susah untuk Membersihkan ya Kalau mesinnya Lagi panas Tapi kalau yang Ini Dia bisa Sampai Genang-genang Ini ya Menggenang Jadi dia bisa Membasahi Ruangan Di dalam kerak Ruang bensin Oke Sambil Sambil tak Lap ya Coba ya Nanti di Satu menit kemudian Atau di Lima menit kemudian Kita bakar lagi ya Gaya-gayanya kan Dia kebakar Di ruang bakar Gaya-gayanya Tapi Baunya Sama nih Ketika kita Memasukkan Pembersihnya Kedalam Busi Terus Dinyalakan Kan kebakar tuh Nah ini Baunya sama nih Sama Kalau dibakar gini Sama baunya Asapnya juga Sama tuh Keluar juga Ntar habis ini Langsung kita Semprot lagi ya Sedikit Berarti nanti kita Alat Dibersihkan manual Ya silahkan Dibersihkan Menggunakan bahan Kalau bersih kerak Karbon ya silahkan Karena sudah ada Diciptakan ya Dibuat Untuk membersihkan ya Kenapa kok Diciptakan Lihat simple gitu ya Dan biayanya Gak mahal Nah kalau kita Bongkar Sendiri Dibersihkan manual Biayanya Lumayan cukup mahal Tapi memang Cukup bersih lah ya Daripada Pakai karbon cleaner Seperti ini Tapi cobalah Sudah panas Kita semprot lagi ya Meledak gak dia ya Meledak gak Pakai yang foam Itu dia Mulai ikut Ini Foamnya Jadi ikut Apa namanya Mendidih Dan sepertinya Langsung hitam juga Menghitam dia Foamnya Mantap nih Kalau begini Sepertinya yang foam Ini yang lebih Ini ya Lebih Apa namanya Lebih Efektif nih Oke Tuh 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 Asapnya juga Terlihat ya Tapi gak Nah tuh Di kamera Kelihatan kan Memang sih Ada harga Ada Hasil ya Ada rupa Oke Oke Baunya Sama ya Kayak harum Gimana gitu Harum Karbon cleaner lah Kita coba Lap ya Ya Dia Ikut ya Disini Ikut bersih Aduh Bentar Karena panas Jadi Sambil tak pegang Pake tang ya Seolah-olah Ditendang Pake kompresi Kita sikat ini Wih Tapi gak mau bersih juga Nih Kayak gini Ini kan Dia sudah ngasap ya Jadi Kurang efektif ya Kalau sudah ngasap ya Apalagi Memang gak pernah Dibersihkan Seperti ini Dari baru Ya sudah Gak akan bisa Rontok ya Nah Kita tambahin lagi ya Oke Sudah lumayan sih Bisa ya Bisa bersih sih Ini Kalau dia Agak banyak ya Dan berulang-ulang Tapi dia rontok Ini ya Nah Untuk rontoknya ini Apakah dia bisa masuk Ke selah-selah ini Ya bisa Selah-selah Piston ini Bisa Kalau dia sudah Aus ya Pistonnya aus Atau Silindernya yang aus Dia bisa masuk Lewat sini Nah Bisa masuk di Selah-selah Samping-sampingnya ini Makanya Kalau mau pake Pake yang foam aja sih Biar dia Kan agak kental Yang foam Jadi dia gak begitu Masuk di dalam sini Tapi kalau pake yang Sifatnya langsung hilang Gas seperti ini Nah Dia Bisa jadi Nanti Masuk ke selah-selahnya ya Masuk ke dalam Ruang mesin Tapi ya memang ya Untuk Prosedur standarnya Setelah dibersihkan Kerak karbon ini Langsung ganti oli Seperti itu Biasanya Di showroom Showroom Di dealer-dealer Di dealer-dealer mobil Itu Biasa begitu Dia Wih panas Coba kita Bersihkan lagi ya Sampai bersih Sudah mulai keliatan Ya Ada sih Anu Efeknya ya Terus Coba kita Gabung Pake yang Ada gasnya ya Yang langsung Menjadi gas Yang langsung Hilang Seperti dimasak Panas Ya Ada sih Ada Nih ada Bisa membersihkan juga Yang jadi gas Nah oke Sudah ya Dan Ini sisanya Seperti ini ya Dan ini Yang Masih lengket Ini adalah Nah itu sebenarnya Bersih Sudah Kerak karbonnya Sudah gak ada Di tangan aja Sudah gak Ini Gak Gak hitam ya Tapi Dia ini yang Nempel-nempel ini Dia ini adalah Oli yang terbakar Dan menjadi Kerak Lengket Sudah disini ya Kalau kerak karbon Karena BBM Yang terbakar itu Dia biasanya Halus banget Halus Jadi kalau Sudah ada yang Rontok seperti ini Nah ini Di Pinggir-pinggir ring ini Itu berarti Oli yang rontok Karena Olinya sudah Masuk ke dalam Ruang bakar Terus kita pakein Carbon cleaner Dia rontok Itu oli ya Terus gak bisa juga nih Kalau oli ini Kayak gini nih Akhirnya nih Coba Tuh Tuh kan Kalau oli Dia cuma kayak gini Jadinya Kalau sudah masuk oli Di dalam ruang bakar Ya Gak akan bisa bersih ya Jadi Sebenarnya Efektif tidak efektif Tergantung dari mesinnya Kalau mesinnya masih bagus Dia berarti Disini cuma kerak Karbon Dari sisa Bahan bakar Tapi kalau Piston sudah Aus Atau silinder sudah Aus Sudah baret Oli masuk ke dalam Ruang bakar Dan ikut terbakar Akhirnya dia menjadi Kerak seperti ini Membatu Ya udah Dia tidak akan bisa Dibersihkan ya Kecuali dikerak Secara manual Atau dibersihkan Secara manual Oke kayak gitu Tapi ini ada Satu lagi untuk Terakhir ya Kita eksperimen juga Dari Saya baca di komentar ya Coba dieksperimen kan Menggunakan air Yang disemprotkan Lewat intake Biasanya Dispray gitu ya Pakai air biasa Juga bisa Membersihkan karbon Ada youtuber yang Uji coba Dengan menggunakan Air yang disemprotkan Lewat intake Lama-lama dia Membersihkan Kerak karbon juga Tapi kita coba ya Untuk Eksperimen Menggunakan Air juga ya Pertama kita Bakar juga dulu Sampai Dia Panas Langsung kita Coba Spraykan Air Lama-lama Dingin Coba kita Gini kan Ya Gak bisa sih Ini ya Karena Kita tekan aja Dia jadi Ada di Kain sini ya Nah itu Tapi Ada juga sih Teorinya Seperti ini ya Teorinya untuk Kenapa Pakai air Bisa membersihkan Karbon juga Pakai air ya Oke Kita bahas Teorinya aja Yang jelas Yang jelas di Kita praktek Ya Gak berhasil Disini Cuman kalau Teori Seperti ini Jadi Kalau dipanaskin Gitu ya Ini menurut saya Aja Mesin dipanaskin Piston akan Panas Kemudian Kemudian disemprot Pakai air Ceret Gitu ya Nanti dia akan Dia akan Kaget Gitu ya Istilahnya dia akan Kaget dari Panas kena Dingin Gitu ya Nah disitu Nanti karbonnya itu Bisa rontok sendiri Lepas gitu ya Itu sih menurut saya Jadi biar dia Bisa bersih juga Pakai air ya Seperti itu Kalau menurut saya Kayak gitu sih Jadi airnya ini Fungsinya untuk Biar Dari panas Menjadi dingin Agar Kerak karbonnya ini Rontok gitu Cerak gitu Seperti meledak Tik-tik Meletik-meletik gitu loh Ya kan Dia jadi Hilang Jadi bisa rontok Kerak karbonnya Kalau menurut saya Seperti itu Untuk teorinya Kayak ngomongnya Beliputan Tapi ya Gitu lah Ini hasilnya ya Oke Kayak gitu aja Jangan sampai motor Temen-temen Jadi seperti ini Karena tidak pernah Dibersihkan di dalam Ruang bakarnya Mau dibersihkan secara manual Atau dibersihkan Memakai karburator cleaner Dan injection cleaner Atau karbon cleaner Atau gurah mesin Terserah Yang penting Jangan sampai dia Seperti ini ya Lama-lama Kalau gak pernah dibersihkan Ya Akhirnya Akhirnya nanti Jadi banyak modal Yang dikeluarkan Oke Terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe Temen-temen semua Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siang Sore dan malam Wuh Nih Ya ini oli Ini kita Kerok manual aja Tapi kan ini Mau diganti Siap Yang ini Namanya juga Experiment Men Oke Thank you